Intro Berjumpa lagi pada serial How to make the things Nah kali ini kita berada di depan open pit Daripada coal mine Dimana? Yaitu tambang air laya Di tengah-tengah pulau Sumatera Khususnya di Tanjung Enim Sumatera Selatan Nah menarik nih Batu bara Jadi terkait mengenai batu bara Ada buku yang ditulis oleh ahli-ahli pertambangan Khususnya dari PT Bukit Asam TBK Menarik sekali karena disini akan bercerita mengenai apa Mengenai bukan dengan penambangan biasa yang sering kita lihat Yaitu dump truck, excavator, shovel Bukan Kita akan bicara mengenai peralatan yaitu giant Giant bucket wheel excavator Yang akan menggaruk Juga disini ada giant reclaimer dan stacker Dan ada yang tinggi sekali Yaitu disebut sebagai giant spreader Wah menarik sekali Kita akan ajak anda untuk berpetualang Melihat bagaimana How to make the coal with bucket wheel excavator Wah menarik sekali Wah menarik sekali Wah menarik sekali Kalau kita lihat itu kurang lebih 5 meter Itulah yang disebut sebagai batu atau tanah penutup Overburden Itu yang harus dibuang Diledakkan Digali Usah dengan bucket wheel excavator Dan yang didapet nanti kalau sudah dipapas adalah ini Ini adalah batu bara Dan tebalnya batu bara ini Diperkirakan mencapai rata-rata 7,5 meter Bervariasi ya 7,5 meter Dan ini Wah menarik sekali Air mengalir Dan ternyata inilah Batu bara yang siap ditambang Untuk menghasilkan penghasilan Nah kalau bicara mengenai batu bara Lapisan Itu kita bicara mengenai apa? Geologi benar Pak ya? Geologi ya Nah kalau saya lihat ini Disitu Lapisan batu baranya ada garis Pak Kayak dikasih Apa itu namanya? Kapur Emang digaris oleh Bapak atau gimana itu? Bukan Jadi itu bukan kapur Bukan digarisi oleh kita Tetapi itu digarisi oleh alam Jadi waktu terbentuknya batu bara di Tanjung Enem ini Ini kita sebut perlapisan Disini lapisan A1 Pada waktu genesa bahan galian batu bara ini terbentuk Clay band Ini kita sebut clay band Pita-pita ini Yang tiga biji itu Kita sebut pita Clay band Itu terbentuk secara alami Alami Pak ya? Fenomenanya kenapa seperti itu Kita gak tahu sejarahnya seperti apa Bisa prediksinya Pita itu terbentuk oleh silika Silika Oleh silika Sumbernya dari mana kita tidak tahu pasti Bisa gunung meletus Abunya itu menutupi batu bara Terus terbentuk lagi batu bara Sehingga itu kemungkinan Seperti yang kita lihat di belakang Ini adalah perlapisan batu bara yang ada di Tanjung Enem, Sumatera Selatan Cadangan batu bara di PTBA Tanjung Enem, Sumatera Selatan besar jumlahnya Kalau kita lihat seperti ini Ada perlapisan-perlapisan di Tanjung Enem Yang kita sebut lokal di sini adalah lapisan A1 Lapisan A2 Terus di bawahnya lagi ada lapisan B1 Di bawahnya lagi ada lapisan B2 Dan di bawahnya lagi ada lapisan C Itu yang sudah terekspos sekarang ini di Tanjung Enem Dan sudah kita gali Sudah kita produksi untuk kelima perlapisan itu Kalau di sini kualitas batu baranya cukup bervariasi Ada kita sebut lokal di sini namanya batu bara kualitas TE6 Artinya batu bara itu produk Tanjung Enem Dengan kualitas berkisar 6.300 nilai kalorinya Ada TE63, kualitas TE67, TE70 Semuanya ada di lokasi tambang air laya ini Tidak tahu aroma rupiah atau aroma dolar Tapi yang pasti ini adalah batu bara Dan di belakang saya kalau tidak salah ini adalah dinding batu bara Dan di bawah kita masih ada batu bara Masih ada batu bara Apa ini Pak? Dimana kita? Ini batu bara Jadi kita sekarang berada di tambang air laya Khususnya di penggalian BWE jalur 5 Jalur 5? Bucket wheel excavator jalur 5 Jadi kalau kita sering lihat Pak Batu bara itu kan memakai giant truck Giant shovel Giant excavator Di sini tidak terlalu banyak yang lalang itu truck-truck besar dan excavator-excavator besar Kenapa Pak? Karena di sini kita tidak menggunakan shovel and truck Khususnya di line conveyor BWE jalur 5 Kita hanya menggunakan unit yang namanya BWE Bucket wheel excavator Seperti yang ada di... Tukang keduk raksasa ini Iya Bisa naik ke situ Pak? Boleh bisa Serial How to Make the Things